Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Ini adalah perjalanan 5 tahun belakangan ini termasuk di tahun 2022 masih running. Pada tahun 2018 pemirsa jumlah serangan siber ini mencapai 84.441.000 kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 12.800.000. Kemudian di tahun 2020 naik lagi menjadi 71.615.000 dan di tahun 2021 ada sebanyak 32.091.000 serangan siber. Dan sampai dengan hari ini pemirsa tanggal 2022 atau pada tanggal 23 Januari 2022 data terakhir ter input ada sebanyak 739.192. Hanya butuh waktu 23 hari untuk Indonesia bisa merasakan dalam tanda kutip 739.000 serangan siber. Berbagai kasus peretasan terhadap lembaga di Indonesia pun juga terjadi. Kita lihat lembaga apa saja yang pernah mengalami peretasan seperti itu. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Ini terjadi pada bulan Desember 2021 dengan jenis serangan ransomware. Kemudian berikutnya adalah BRI atau dalam hal ini adalah BRI Live. Waktu kejadiannya adalah bulan Juli 2021. Dan data yang diretas adalah foto IKTP. Kemudian nomor rekening, akte kelahiran, nomor wajib pajak, dan rekam medis nasabah. Ada sebanyak 463.000 dokumen dari 2 juta nasabah diperjualbelikan melalui forum daring. Ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya karena menyangkut data pribadi. Berikutnya adalah BPJS Kesehatan Pemirsa. Ini terjadi pada bulan Mei 2021. Data yang diretas adalah alamat email NIK. Kemudian nomor handphone, alamat rumah, serib gaji. Kemudian data BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual melalui forum daring rate forums. Kemudian instansi yang ketiga Pemirsa adalah KPU ini terkait dengan DPT Pemilu tahun 2014 sampai dengan Mei 2020. Dan dimana peratas mengklaim telah mengantongi 2,3 juta data kependudukan. Seperti nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan atau NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lainnya. Ini kami dapatkan datanya dari Kominfo dan berbagai sumber lainnya. Kita berikutnya akan melihat siapa saja kelompok peretas yang pernah meretas lembaga atau institusi di Indonesia. Yang pertama adalah Mustang Panda. Dan ini adalah kelompok hacker asal Tiongkok yang diduga pernah melakukan peretasan terhadap berbagai situs pemerintahan. Termasuk salah satunya ialah BIN. Kemudian berikutnya adalah Shiny Hunters. Ini adalah kelompok yang mengklaim pernah membobol Tokopedia dan BINeka pada Mei tahun 2020 lalu. Kemudian yang ketiga adalah Ransmax. Ini adalah kelompok yang diduga telah membobol sistem komputer milik PT Pertamina pada bulan Maret 2021. Ini kami dapatkan datanya dari Kominfo, The Record dan berbagai sumber lainnya. Pemirsa berdasarkan atau berkaca pada beberapa data yang telah kami himpun ini untuk Anda. Pertanyaannya langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat cyber security di tengah era digitalisasi yang semakin cepat. Dan untuk membahasnya telah bersama kami Pratama Persada melalui virtual yang merupakan Kepala Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC. Selamat pagi Mas Pratama. Selamat pagi Mas Renon. Baik. Mas Pratama kalau kita melihat tadi data-data yang cukup mengejutkan begitu ya. Hanya butuh waktu 23 hari untuk mencapai atau Indonesia merasakan dalam tanda kutip 739 ribu serangan cyber. Apa sebetulnya celah kelemahan yang paling dominan di Indonesia? Jadi begini, serangan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini favorit bagi hacker untuk dijadikan target begitu. Kenapa kok favorit? Karena ternyata memang kenyataannya sistem keamanan yang ada di Indonesia ini sangat lemah sekali. Apalagi di pemerintahan begitu. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa serangan ini nyata. Dianggapnya bahwa ini kan serangan cyber apa sih gitu. Nggak mungkin lah bisa ngerusak gitu. Padahal kenyataannya tadi Mas Renon sudah menyebutkan banyak sekali kebocoran data yang menyebabkan kerugian masyarakat. Ini yang rugikan masyarakat akhirnya. Data bocor kemana-mana, nomor handphone kita bocor kemana-mana, alamat email kita bocor kemana-mana. Akhirnya tiap hari kita diteror oleh SMS-SMS nggak jelas gitu. Data kita digunakan untuk pinjol ilegal gitu. Banyak penipuan dan lain-lain gitu. Nah ini salah satu akibat dari kebocoran data. Dan hacker tidak akan berhenti melakukan penyerangan ketika mereka mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap penyelenggaran sistem elektronik yang ada di Indonesia. Apalagi ketika hasil curian mereka bisa dijadikan uang. Nah mereka senang sekali tuh. Makanya tidak heran. Hampir malah seluruh kementerian lembaga di Indonesia ini masih rawan sistem keamanannya. Kan kita lihat juga badan siperdinsa di negara yang harusnya menjadi lembaga yang paling kuat di Indonesia dalam bidang keamanan cyber juga ternyata diretas kan. Kalau badan siperdinsa di negara diretas, terus bagaimana dengan yang lain gitu. Baik. Mas Pratami ini kan seharusnya menjadi bahan evaluasi, bahan pertanyaan mendasar ketika instansi pemerintah yang seharusnya memiliki cyber security yang sangat kuat ternyata juga bisa dibobol. Ini apakah memang karena kelemahan dalam situs mereka atau website mereka ini tidak secara berkala ditinjau seperti itu? Atau seperti apa Mas Pratami? Atau memang hackernya jangan-jangan yang lebih pintar dari orang Indonesia? Begini. Jadi serangan hacker ini bisa terjadi karena dua sebab. Yang pertama adalah karena sistemnya memang lemah sehingga mudah dibobol. Yang kedua, hackernya yang jago. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia, serangan hacker ini diakibatkan oleh sistem yang lemah. Nah, kenapa kalau sistemnya lemah? Karena mereka menganggap, tadi saya bilang bahwa keamanan cyber itu bukan prioritas. Dan tidak ada hukum di Indonesia yang bisa memberikan sanksi yang cukup berat ketika terjadi kelalaian, kelemahan sistem yang menyebabkan kebocoran data. Padahal aturan-aturan standar untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan sistem, jaringan, dan lain-lain itu banyak sekali. Dan tinggal diikuti. Bahkan di Indonesia pun ada banyak. Misalkan ada standar ISO 27001 tentang standar keamanan sistem informasi. Kemudian ada COVID-19, kemudian ada sistem keamanan informasi yang dibuat oleh badan cyber di negara. Kemudian ada juga untuk pemerintahan, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tinggal diikuti aja sebenarnya. Cuma saya nggak ngerti ya, karena memang tidak ada efeknya, tidak ada sanksinya ketika terjadi peratasan dan kebocoran data. Sehingga mereka tidak mau melakukan pengamanan maksimal yang harusnya bisa mengamankan data mereka. Oleh karena itu, di Indonesia menurut saya perlu ada pemaksa. Supaya semua penyelenggara elektronik ini, di Indonesia ini baik pemerintah ataupun swasta, mau melakukan pengamanan sistemnya dengan maksimal gitu, Mas. Ya, Mas Prataba, ini kan menjadi suatu ironi karena memang spiritnya kita adalah mengejar kemajuan zaman yang sekarang sudah serba digital, tetapi tidak disertai dengan kewaspadaan, dengan kekuatan cyber security di Indonesia. Menurut Anda seperti apa? Nah, saya setuju itu. Kita ini, Pak Jokowi sudah bilang bahwa ekonomi digital kita ini akan berkembang dengan pesat. Bahkan di tahun 2024, potensi ekonomi digital kita itu lebih dari 130 miliar dolar Amerika begitu. Artinya apa? Ekonomi digital sudah menjadi, hampir menjadi backbone masyarakat Indonesia gitu. Nah, kalau keamanan cyber masih seperti ini, bayangkan orang jualan, kemudian orang beli barang, kemudian orang melakukan transaksi digital, dan ternyata duitnya bisa dicorong sama hacker. Apa nggak nangis, Mas? Apalagi sekarang semuanya sudah digital gitu. Karena ternyata platformnya tidak aman. Kita ingatkan ada Tokopedia, Bukalapak, Bineka, ternyata juga bisa dihack kan gitu. Platformnya tidak aman, kemudian banknya tidak aman, begitu. Apalagi sekarang ini kita diminta untuk menjadi cashless society. Semuanya transaksi cashless gitu. Kita semuanya menggunakan uang digital gitu. Nah, ini ketika kita tidak siap, apalagi kita tahu sekarang ini Bank Indonesia juga ternyata menjadi target kertasan. Yang saya nggak ngerti, ternyata datanya sangat besar sekali yang dicuri. Ini bagaimana nih ekonomi di Indonesia gitu. Apalagi kalau kita nanti sudah full digitalize gitu. Kan ini membahayakan ketika semua layanan sudah digital, bank-bank sudah digital, ya kan. Pembayaran digital, transaksi semuanya digital gitu. Semuanya basisnya internet. Tapi kita tidak siap masalah keamanan. Bukannya nanti kita malah untung, bisa buntung nanti. Karena orang bisa gampang nyuri duit. Hacker-hacker bisa gampang nyuri duit gitu. Baik, dan endingnya masyarakat juga dirugikan, Mas Pratama? Endingnya masyarakat yang dirugikan, Mas. Padahal di sini masyarakat hanya sebagai pengguna kan. Hanya sebagai user, tapi akhirnya dirugikan. Dan setelah terjadi misalkan kebocoran data, tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Nggak bisa nih kita protes nih, eh BPJS Kesehatan, balikin dong data yang bocor. Nggak bisa. Eh Tokopedia, balikin dong data yang bocor. Nggak bisa gitu. Udah terlanjur bocor di sana gitu. Dan yang membocorkan itu, santai-santai aja gitu sampai sekarang. Itu yang menjadi masalah, Mas. Oke, baik. Mas Pratama, kalau kita lihat lima tahun belakang lah, kita ambil sampel dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini, masih running ya. Sebetulnya kejadian-kejadian peratasan atau penurunan cyber security atau keamanan cyber ini sebetulnya lebih dominan disebabkan yang pertama adalah kelemahan sistem atau juga bahkan ada ketelendoran dari user itu sendiri, Mas Pratama. Ada nggak indikasi kesalahan? Ya pasti banyak. Lebih banyak kelemahan sistem, Mas. Contohnya misalkan data IHAC milik Kementerian Kesehatan. Ada 1,3 juta data masyarakat yang melakukan perjalanan dan mengisi data IHAC itu ternyata bocor di internet begitu kan. Nah itu setelah dianalisis, itu anak SMP yang baru lulus kemudian download tools untuk melakukan hacking itu bisa melakukan peratasan, Mas. Jadi kan kita bayangkan kan begitu lemahnya sistem yang dibuat bahkan oleh institusi sebesar Kementerian Kesehatan. Bahkan yang kemarin yang kedua ada 6 juta data rujukan rumah sakit, pasien rujukan rumah sakit yang juga bocor dari Kementerian Kesehatan. Tadi makanya Mas Reno benar. Kenapa kok serangan-serangan peratas ini tidak dijadikan pelajaran oleh kita, oleh pemerintah, oleh penyelenggara sistem elektronik ke Indonesia bahwa ini loh, serangan itu banyak sekali. Kita harus mulai ngecek sistem internal kita, dicek sistem keamanan kita gitu. Dilihat apakah ada celah keamanannya gitu. Nah ini nggak dijadikan kayak gitu Mas. Jadi ketika ada institusi lain atau penyelenggara sistem elektronik lain bocor, dianggapnya ah, lu yang bocor biarin aja lah gitu. Baik, Mas Pratama sebetulnya secara... Baik, secara singkat saja. Sebetulnya ada tidak periode waktu tertentu yang harus dijadikan suatu institusi untuk melakukan refreshment atau perinjauan ulang keamanan site mereka atau situs mereka, singkat saja. Nggak ada Mas. Security is process gitu. Artinya itu kita lakukan hari per hari, setiap hari. Seperti manusia, kita kan jaga kesehatan kita setiap hari. Nggak boleh sembarangan. Sekarang kita sehat, belum tentu besok kita sehat. Bisa jadi besok kita sakit. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga. Sama seperti sistem keamanan, kita harus menjaga setiap hari. Adminnya nggak boleh lemes, nggak boleh lemah gitu, nggak boleh males. Teknologinya harus kita update terus. Polisinya harus kita buat dengan baik begitu. Komitmen pimpinan harus baik, mendukung untuk keamanan cyber, dan regulasi di pemerintahan. Undang-undang perlindungan data pribadi ini penting sekali adanya gitu, supaya bisa memaksa para penyelenggaraan sistem elektronik ini mengamankan sistemnya gitu. Jadi harus kita lakukan secara terus-menerus, Mas. Nggak ada istirahatnya ini. Karena musuh kita juga nggak pernah istirahat. Baik, terima kasih Mas Pratama Persada, Kepala Lembaga Riset Keamanan Cyber, CISREX, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prantem kali ini. Selam sehat. Selamat menikmati.